Ada yang bilang dua Belgia ya Oh iya kita sama-sama Belgia Kamu Belgia ini dimana aku lupa? Di Lokren Gimana sih? Aku lahir di City Class Kamu dimana? Aku di Brussels ya Di kapitalnya Halo para netizen, kembali lagi di sang peramal Melihat dengan mata bagian Piar ini saya memenrawang Antara Aurelie dan Aiko van der Becken Bagaimana perasaan Rangga Azov? Mari kita lihat Nah sesuai request dari kawan-kawan Adakah rasa Antara Azov dan Aurelie? Oke Mari kita lihat saja Tara Aurelie dan Aiko Bagaimana perasaan Rangga Azov? Yang pertama mari kita lihat Perasaan Azov ke Aurelie Kartu pertama Kartu keluar adalah King of Swords Kita lihat disini Ada raja yang memegang satu buah pedang Dan duduk disinggah sana Nah saya mengingat rumah terbatin saya Azov sekarang Lebih dewasa Oke Sosok yang lebih dewasa Sosok yang tahu Mana yang baik Mana yang buruk Untuk dilakukannya Kita buka lagi Kartu kedua yang keluar adalah The Empress Nah Kita lihat disini Ada ratu yang memegang satu buah tongkat Dan nakota Dan duduk di taman yang sangat indah Nah saya melihat dengan mata batin saya Memang Aurelie ini Sosoknya keibuan Oke Sosoknya keibuan Dan Azov melihat Aurelie itu Sosoknya dewasa Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Six of Cups Nah Kita lihat disini Ada seorang anak yang memberikan Cups ke anak lainnya Nah saya melihat dengan mata batin saya Untuk Dengan Aurelie Azov Memang dekat Tapi hanya sebatas Sahabat Bisa dibilang hanya Sebatas Adik kakak Oke Dengan Aurelie ini Nah Memang Ada rasa sayang Tapi Belum ada rasa Ingin memilikku Nah Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana Jika dengan Aiko van der veken Oke Kartu keempat yang keluar adalah Four of Swords Kita lihat disini Ada seseorang yang tertidur Dan ada tiga buah pedang Di atasnya Dan ada satu pedang Di bawahnya Kemudian dia melihat Foto keluarga Nah saya melihat Dengan mata batin saya Perasaan Azov Dengan Heiko Lebih Dari Sekedar Cinta Oke Azov ingin Membuat Heiko Menjadi Masuk ke dalam Kartu keluarganya Oke Saya menyatakan Heiko Sangat besar Walaupun saat ini Dia masih menunggu Menunggu Heiko Sampai siap Untuk menjadi Pendampingnya Kita buka lagi Kartu kelima Yang keluar adalah Ten of Wands Kita lihat disini Ada pria yang mengangkat Sepuluh tongkat Nah saya melihat Mata batin saya Pengennya Pegi bareng Dengan Heiko Oke Pengennya Azov Liburan bareng Dengan Heiko Melepaskan Kepenatan Dari Shooting Shooting Ini Kita buka lagi Kartu ke enam Yang keluar Adalah desan Kita lihat disini Ada seorang anak Yang naik kuda putih Membawa bendera merah Dan belakangnya Ada taman bunga matahari Dan ada matahari Yang sangat menyinari Saya melihat Mata batin saya Hadirnya Heiko Memberikan semangat Baru buat Azov Memberikan Gairah baru Dan aura Yang sangat positif Buat Azov Oke Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Jadi Menurut kalian Siapa yang lebih pantas Buat Azov Boleh komen Di kolom komentar Kartu ketujuh Yang keluar Adalah Ten of Swords Kita lihat disini Ada sepuluh pedang Menusuk seseorang Dan orang ini Melihat jauh ke depan Dan ada awan Yang hitam Nah saya melihat Mata batin saya Dengan kejadian Ya Acting Ya Acting Azov Dengan Aurelie Banyak para Hezovver yang kecewa Oke Seperti mati rasa Terhadap Azov Oke Kita buka lagi Kartu ke delapan Yang keluar Adalah Justice Nah Ada Raja Yang memegang Satu buah pendang Dan satu buah timbangan Dan di kanan kirinya Ada Pilar Dan di belakangnya Ada Tira yang menutupin Nah saya melihat Dengan mata batin saya Dengan kejadian Azul dengan Aurelie Dengan adegan hotnya tersebut Ya dia sudah memikirkan Hal itu matang-matang Dia sudah memikirkan Hal itu Dengan sangat matang Dan Dia sudah Siap untuk mengambil Konsekuensi yang terjadi Kartu terakhir yang keluar Adalah The Hackbrites Kita lihat disini Ada ratu Di tangannya Ada buku kehidupan Di kanan kirinya Ada Pilar hitam Dan pilar putih Dan ada Tira juga Di belakangnya Nah saya melihat Di mata batin saya Nah sosok Aiko Mengerima dengan legawa Karena Azul dan Aiko ini Sebenarnya sudah Sharing Untuk kejadian hal ini Tapi Para Hezofer yang Belum bisa menerima Nah Hadirnya Aiko Menjadi Gairah baru Oke Aura yang positif Dan Kehidupan yang Lebih bersemangat Buat Rangga Azul Dan Sayangnya Azul Lebih dari Sekedar cinta Bahkan Aiko ini Mau Dibuat Azul Masuk ke Kartu keluarganya Oke Taukah artinya Kita dokas aja ya Kepenatan ini Kepenatan syuting ini Akan membuat Azul Ingin Liburan Barang lagi Bersama Aiko Van Der Vecken Nah Untuk Dengan Aurelie Memang Azul Dan Aurelie ini Ya Seperti Adik kakak ya Belum ada rasa ini Oke Tapi Azul melihat Sosok Aurelie ini Sosok yang dewasa Oke Sosok yang Keibuan Melihat Sosok Aurelie ini Dan Azul Lebih tegas Sekarang Lebih dewasa Dia tahu Mana yang baik Mana yang buruk Apa yang harus dilakukannya Untuk kehidupannya Oke Kita doakan saja Semoga Azul Diberikan yang terbaik ya Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batu Sosok Sosok Terima kasih.